seperti ini tidak ada aromanya lalu kita masukkan lada bubuk sedikit aja atau kurang lebih lalu saya tidak makan sedikit lalu kita masukkan penyelit rasa kurang lebih saya tidak makan sedikit aja lalu kita masukkan lalu kita masukkan lalu kita masukkan seperti ini kita tunggu lalu kita masukkan air kurang lebih 13 ya saya pakai air ini ya kita tunggu hingga sampai dia airnya larut tuh ikannya ke kikirnya oke sahabat sahabat tercinta Tujab Family apa kabar? semoga kabarnya sehat-sehat ya dilimpahkan rahmatan jika terima kasih selalu support channel kami yaitu Tujab Family oke sahabat disini saya mau berbagi resep atau memasak kikil dan tahu ya seperti apa nanti jadinya masakan saya yuk di pantai terus ya di konten sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke media sosial anda supaya resep sederhana dari saya dapat diminati banyak orang dan bermanfaat buat orang lain disini sudah saya siapkan tahu tahu tahunya saya saya pakai disini enam ini tahu kering ya ini tahu yang sudah dikurang ya di pasar banyak ya ini dan ini sudah saya peras saya bersihkan lagi saya cuci lagi pakai air panas ya sahabat supaya bersih lalu nanti kita potong-potong dan disini sudah ada kikil kikil ini sudah saya rendah semalaman dan paginya saya cuci pakai air panas ya sahabat ya nah disini sudah saya siapkan bahan-bahannya atau bumbunya ini dia ada bawang merah bawang merah kurang lebih 8 siu karena ini kecil ya bawang merah 8 siu bawang putih 5 siu bawang bomba separuh aja kita iriskan bawang bomba separuh aja ya disini sudah ada cabai merah cabai merah saya pakai 7 cabai rawitnya saya pakai 6 kalau mau ada super banyak rawitnya ya disini sudah ada nih sudah ada daun jeruk daun jeruk 2 lembar ya ini ya daun salam juga 2 lembar disini kemiri saya pakai 5 5 biji aja dan disini sudah ada tomat 1 aja disini sudah ada nih lengkuas setengah ruas jahe setengah ruas lengkuas setengah ruas dan disini sudah ada batang serai saya pakai 2 disini nih ada daun bawang atau batang ini juga saya pakai satu aja ya sahabat nah untuk lengkuasnya lengkuasnya kita gebrek aja dan juga batang serai nya dan ini kita iris ya sahabat dan ini kita iris diiris dan kita pulis ini ini kita potong potong nah untuk yang lainnya bawang merah bawang putih jahe kuni kemiri sabit kita blender dan seperti biasa yaitu tambahannya garam seperlunya lada juga secukupnya lada bubuk penyedap rasa secukupnya karena masing-masing resep itu kita harus sesuaikan rasanya nah yang kebanyakan lada juga dan yang kebanyakan bahan juga oke sahabat tercinta saya mau blender dulu dan iris-iris untuk bahan yang lainnya oke sahabat sudah saya iris-iris semua ya ini tomatnya ini irisan bawang bumbang dan ini jahe nya sudah saya gebrek dan juga ini daun bawang ya serai sudah saya gebrek juga ini dia sambat apa bumbunya sudah saya blender ya lalu nanti kita tambahkan air kurang lebih tiga gelas lalu kita masukkan nanti dan tidak perasan ada hubungan garam oke sahabat disini sudah saya siapkan saya pakai epikol ya sahabat yang lebih mudah dan simple oke pertama-tama kita tumis dulu tambahnya lalu kita masukkan lalu kita masukkan lalu kita masukkan bangsa yang kain jeruk ini ya ini ya ini ya ini ya ini ya ini ya kita tunggu sampai ada aroma-aroma tunggu nya kita juga kita tunggu ya kita tunggu ya terus seperti ini saya harus turun tidak ada aroma nya lalu kita masukkan lada bubuk sedikit aja atau kurang lebih 1 sendok makan kecil lalu kita masukkan penyedap rasa penyedap rasa kurang lebih 1 sendok makan kecil ya lalu kita lagi saduk lalu kita masukkan kecil dulu ya kita masukkan dan minyak dan minyak dan minyak ditarik ternyata ditambah kain dan minyak ditambah kain kita tumbuh lalu kita masukkan air kurang lebih 19-18 ya jadi saya pakai air ini kita tunggu hingga sampai dia airnya larut ke ikannya ke kikilnya oke sahabat oke sahabat setelah kita masak kurang lebih 5 menit kita buka dulu masak kikilnya lalu kita masukkan jalan-jalan dikasih dulu ya nanti pada saat sudah mau merasa baru kita masukkan nah di sana lalu kita tutup kembali sampai dia meresap tapi sebelum itu nanti kurang lebih 5 menit lagi kita nasi garam lalu kita biarkan hingga airnya meresap airnya meresap atau bumbunya ke kikil dan juga ke tahapnya oke sahabat coba ya cukup-cukup kembali babak sudah kita tunggu sampai kurang lebih 5 menit sudah kita buka airnya sudah mulai meresapkan lalu kita tambahkan garam kita tambahkan kita tambahkan kita tambahkan kita tambahkan supaya garamnya nampak ya kita tambahkan kita tambahkan selamat menikmati 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 selamat menikmati